Pengelola Bandara Internasional HAS Hanan Judin Tanjung Pandan yang awalnya dikelola oleh Kementerian Perhubungan saat ini sudah diambil alih oleh Angkasa Pura II sejak 13 Oktober 2019. Wakil Bupati Belitung menuturkan perpindahan pengelolaan Bandara Udara HAS Hanan Judin ke Angkasa Pura II sudah disiapkan sejak lama. Berbagai proses yang panjang seperti verifikasi dan administrasi pun sudah dilewatkan untuk pemindahan pengelola Bandara HAS Hanan Judin ke pihak Angkasa Pura II. Wakil Bupati Belitung Ishak Merobi mengatakan pemindahan pengelola Bandara HAS Hanan Judin diharapkan dapat meningkatkan kunjungan pariwisata. Karena itulah dengan kehadiran Angkasa Pura II kami menjadi semakin optimis. Kan hospitality itu tidak bisa jadi soal ke pariwisata. Kenyamanan orang itu dimulai dari ketika ada landing. Jadi kalau AP II itu kan pengelolaan anggarannya jauh lebih fleksibel ketimbang oleh Kementerian Perhubungan yang, mohon maaf, memang birokrasinya sudah seperti itu. Jadi, berterima kasih bahwa proses panjang yang sudah dilaksanakan Kemen Hub dengan AP II ini akhirnya berhasil. Selain itu, dalam waktu dekat, rencananya juga akan ada maskapai baru yang akan beroperasi di Bandara HAS Hanan Judin. Dari Tanjung Pandan Belitung, Jufrianto, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.